Intro Oke, kalau anda punya impian, anda selalu setiap orang saya akan tanya, pasti mau yang lebih baik. Gak ada yang mau hidupnya menjadi lebih buruk, gak ada yang hidupnya mau menjadi lebih mundur, tapi semua mau jadi lebih baik, betul atau gak? Nah persoalannya saudara, kalau anda mau menjadi lebih baik, kalau anda mau menjadi lebih berhasil, atau apapun di depan jauh lebih baik, greater, lebih hebat, gak ada cara anda gak bisa diam. Anda gak bisa diam saja. Tentu anda harus melakukan, dan melakukannya bukan melakukan apa yang anda mau, tapi anda melakukan mengikuti apa yang Tuhan arahkan dalam hidup saudara. Karena saya percaya kehidupan ini bergerak maju. Betul gak? Anda suka gak suka hidup ini menjadi terus bergerak maju. Dengan teknologinya, dengan segalanya, membawa anda untuk bergerak lebih maju. Nah, saudara mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak saya cukup kok ada di dalam hadirat Tuhan, saya ngalami Tuhan, saya merasa ada sesuatu dari Tuhan. I know it. Yes, it is your spirit. Tapi bagaimana di dalam kehidupan anda, buah-buah kehidupanmu, impact yang kau buat, anda harus mengerti, bahwa kita tidak hidup hanya sekarang, tapi kita hidup ke depan. Ada amin saudara. Dan anda harus mengerti bahwa Tuhan tidak melihat yang ke belakang. Dan untuk itu saudara, anda harus punya yang namanya the two ups. Bukan seven ups, tapi two ups. Coba bilang, two ups. Anda suka sering, selalu sering minum seven ups dulu, tapi saya mau bagi anda untuk two ups. Apa itu two ups yang membuat anda menjadi better and greater? Two ups ini bukan up to you. Dan yang kedua, up to you. Up yang pertama, up to you, you-nya huyu besar. Dan yang kedua, up to you, you-nya kecil. No, it's not about up to you kepada Tuhan, up to you kepada saudara. No, two ups ini ada sesuatu yang anda perlu ketahui. Apa itu two ups? Two ups itu adalah upgrade and update. Anda harus bisa meng-upgrade, anda harus bisa meng-update diri anda. Kalau anda tidak meng-upgrade, anda tidak meng-update diri anda, anda tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya better and greater. Setuju gak saudara? Betul? Coba bilang upgrade. Coba bilang update. Dua kata ini adalah sebuah dua kata yang tidak akan pernah lepas kalau anda ada dalam dunia teknologi. Di dalam dunia teknologi, gadget apapun, selalu ada dua kata ini upgrade dan update. Nah saya coba mencoba mengartikan dengan melihat dari kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saudara, upgrade ternyata artinya adalah meningkatkan. Coba bilang meningkat. Sesuatu kata intinya adalah meningkatkan. Nanti kita akan lihat update itu kata intinya apa. Tapi meningkatkan. Meningkatkan apa? Mutu, kapasitas, kemampuan, pengetahuan. Jadi kalau anda mau upgrade, anda punya mutu, anda punya kapasitas, harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Anda punya kemampuan, anda punya skill, harus terus makin lama makin dikembangkan. Your knowledge harus terus makin hari makin terus meningkat. Itu baru namanya upgrade. Sedangkan kalau update artinya, anda membaharui, anda mengkinikan, anda mengupdate, mengkinikan, baik itu data, baik itu informasi, baik itu bahasa. Saudara, anda bisa aja mengambil hasil riset tahun 1996. Tapi anda pakai untuk sekarang, itu namanya gak update. Kalau anda mau update, anda harus bisa memakai data bukan 1996, tapi 2017, 2016 paling tidak. Baru anda update. Nah itu namanya data informasi diupdate. Dan termasuk bahasa diupdate. Saudara, tahukah saudara bahasa Indonesia terus mengalami updating? Dengan adanya teknologi, dulu bahasa Indonesia gak kenal namanya konektivitas. Tapi konektivitas sekarang menjadi bagian dari bahasa Indonesia oleh karena apa? Karena itu menjadi sebuah yang namanya kembangan. Dulu kita gak pernah kenal namanya gawai. Yang kita tahu pegawai. Tapi kita mulai mengerti ada kata gawai. Anda pernah dengar kata gawai gak? Hah? Yang gak pernah dengar angkat tangan? Satu, dua orang. Oke, yang lain pernah dengar atau yang lain gak mau angkat tangan? Orang dua ini jujur, saudara. Orang jujur masuk surga. Saudara, gawai itu adalah gadget. Gadget bahasa Indonesia adalah gawai. Anda gak pernah yang namanya mengunduh, mengunggah. Betul apa enggak? Gak pernah kita dengar dulu sebelumnya karena ada download, ada upload. Nah sekarang ada lagi bahasa yang baru namanya Mayantara. Pernah dengar Mayantara? Coba, coba yang pernah dengar angkat tangan. Jangan yang ikut seminar kemarin. Coba, coba ya. Yang belum pernah dengar angkat tangan Mayantara. Yang Anda tahu Mayansari. Lalu Anda tanya saya, what is Mayantara? Anda mesti cari sendiri di dalam kamus bahasa Indonesia. Artinya apa? Itu bahasa terus dibaharui, di update from time to time. Nah kalau Anda punya gadget, dari waktu ke waktu, Anda ditawarkan namanya yang namanya update. Betul? Kata up itu sendiri artinya naik. Berarti Tuhan mau bawa Anda dalam kehidupanmu dua kenaikan ini. Melalui update, melalui upgrade. Coba bilang naik. Banyak orang mau naik level, tapi Anda harus tahu naik level itu dengan cara upgrade dan update dirimu. Bisa katakan amin? Saudara, kalau Anda punya smartphone, Anda punya gadget, dari waktu ke waktu, ditawarkan untuk upgrade bukan? Iya enggak? Halo, coba yang ngerti bahasa saya lambaikan tangan. Siapa tahu ada di antara saudara yang enggak ngerti apa yang saya maksud. So, pasti ada yang namanya aplikasi, sesuatu yang perlu Anda upgrade. Apa yang terjadi kalau Anda enggak upgrade? Tell me, apa yang enggak terjadi? Anda akan lemot. HP Anda lemot, smartphone Anda lemot, dan bukan cuma lemot, Anda mungkin enggak bisa komunikasi dengan HP yang lain yang sudah apps-nya di-upgrade. Kalau Anda punya WA, Anda enggak pernah upgrade. Lalu kemudian teman Anda punya WA, sudah di-upgrade, dia kirim emoticon kepada saudara yang terbaru, Anda enggak bisa buka. Betul apa enggak? Lalu Anda tanya temanmu, lu kirim apa sih? Gua kirim emoticon, kok bagus? Kok gua enggak bisa lihat? Karena Anda enggak upgrade. Nah, apa yang terjadi kalau Anda terus-menerus enggak upgrade, lama-lama Anda enggak pernah bisa berkomunikasi dengan application yang ada. Betul apa enggak? Nah, itulah sebabnya bapak ibu saudara yang namanya two-up adalah dua hal yang penting buat saudara dan saya. Nah, tadi pagi, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajarkan, saya enggak tahu kenapa kemarin tadi pagi, saya lagi bicara bagaimana Anda bisa di-update dan di-upgrade adalah melalui lewat proses hidup saudara. Kalau Anda enggak pernah mau melewati proses hidup saudara dan Anda mau cepat aja selesai dalam hidup saudara, you will never, ever, never, ever, never, ever know bagaimana Tuhan mengangkat saudara. Anda harus melewati tunnel, Anda harus melewati terowongan, karena Anda enggak pernah tahu kenapa terowongan itu bisa terjadi dalam hidupmu. Karena engkau harus tahu di ujungnya engkau akan kutip nanti, Roma 8, 28, sekarang aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata sekarang adalah setelah Anda lewati. Saya hanya ulangin sedikit saudara, kalau Anda mau tahu lebih banyak Anda mesti dengar khutbah saya tadi pagi, karena saya enggak mungkin saya ulangi semua. Betul apa enggak? Halo? Banyak orang saudara di era zaman sekarang maunya instan. Everything instant, everything instant. Anak saya kemarin, Sally, istri saya bilang ajak makan siang. Karena proses persalinan sedang dinantikan. Kita makan siang. Ternyata dia dikasih pil sama dokter untuk minum. Supaya kontraksi di perut. Karena saya sudah lihat makin gede perutnya. Dia minum apa enggak? Saya tanya itu obat apa. Dia sudah buat kontraksi. Maksudnya, supaya go through normal. Saya bilang sama Yehu, sama mama saya, it's better for you to go through it lewat normality. Lewat normal, no cessation. Terus istri saya tambahin. Kalau kamu normal, kamu ngerti apa artinya pain dalam birth. Baru angkat tahu firman Tuhan yang bilang bahwa pain yang sekarang, benderita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Anda enggak akan ngerti arti kata sakit mengandung dan melahirkan. Kalau Anda enggak pernah lewat itu, Anda enggak akan pernah menghargai sebuah proses. Betul apa enggak? Kecuali kalau memang sudah dalam titik di mana engkau enggak kuat dan sebagainya, itu cerita lain. But if you can, do it. Artinya apa? Manusia ini harus go through, lewatin segala sesuatu. Kalau Anda enggak mau lewatin, Anda enggak pernah belajar dari Tuhan. Betul atau tidak? Anda enggak pernah tahu. Makanya saya bilang, jangan pernah minta berdoa kepada pastors. Pastor doain saya supaya masalah saya selesai. You are wrong. Anda tidak boleh minta berdoa supaya masalahmu diangkat. Kalau Anda berdoa masalahmu diangkat, Anda enggak pernah tahu kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu. Karena lewat masalah itu Anda harus tahu bahwa justru Tuhan mau angkat saudara. Betul atau enggak? Engkau harusnya berdoa, minta supaya pastor doain saudara, supaya Anda punya kekuatan melewati masalah ini. Tadi pagi saya mau berikan kesaksian bahas saya, beberapa kesaksian hidup saya, bagaimana saya harus go through it yang enggak mudah buat saya. Anda banyak kali melihat saya sekarang ini. Saya enggak akan ulangi semua kesaksian saya, Anda bisa dengar. Sehingga Anda tahu, Anda cuma melihat saya sekarang, it's good dan sebagainya. You have to know where I am, I was going through that hell. Salah satu hell yang saya pernah lewati, yang saya harus lewati, hanya pastor Roy yang tahu dari semua pastor. Situ. Karena dia waktu itu dia masih kerja di Shanghai, I call him. Ada hell yang Anda harus lewati, tahu hell enggak? Hah, kalau enggak tahu hell, tahu hell? Heaven, heaven? Heaven tahu heaven? Hell, tahu hell? Neraka. Kadang-kadang kita harus melewati neraka dalam hidup ini. Oh, hallelujah. Anda kalau menolak proses dua up atau two up, Anda sedang menolak proses kemajuan. Kalau Anda enggak mau di-update, kalau Anda enggak mau update, Anda rasa puas dengan keberadaanmu, that's it. Karena hanya kemungkinannya, kalau Anda enggak mau update, Anda menolak proses dua up ini, maka yang terjadi adalah, Anda puas dengan keberadaanmu, maka Anda harus siap tertinggal. Betul? Dan Anda siap ketinggalan. Dan yang lebih sakit adalah Anda ditinggalkan. Serius, Anda akan ditinggalkan. Anda akan ditinggalkan. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk di Padanggurun, beberapa generasi yang ada lahir dari Mesir, mereka tidak pernah mau belajar untuk update dan upgrade dalam kegerakan Tuhan. Maka itu saudara Yosua harus menunggu anak-anak yang lahir di Padanggurun, dan kemudian disunat oleh Yosua, lalu bergerak bersama-sama, meninggalkan mereka yang tidak mau di-update dan tidak mau di-update, di-upgrade. Makanya mereka tertinggal, ditinggalkan, dan itu menyakitkan. Buat Yosua, keputusan yang tidak mudah buat Yosua, untuk meninggalkan mereka. Karena apa? Pilihan tidak mudah. Hanya dua pilihannya, if I am with them, aku gak akan pernah bergerak maju. Sebuah pilihan yang sulit buat seorang generasi muda, yang melanjutkan Musa. Saya berharap saudara dan saya tidak ditinggalkan, tidak tertinggal, bisa katakan amin. Dan untuk itu kita perlu apa? Proses dua up. Coba bilang dua up, two ups. Apa itu two ups itu? Upgrade, update. Anda harus meningkat, Anda harus mengkinikan gitu loh saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya dengan upgrade, dengan two up ini, akan terjadi yang namanya terobosan. Coba bilang terobosan. Akan terjadi yang namanya terobosan, dan bukan cuma terobosan, akan terjadi transformasi. Sebenarnya transformasi adalah sesuatu perubahan bentuk, suatu perubahan yang beda dari awalnya. Ulat menjadi kupu-kupu itu transformasi. Karena itu kupu-kupu sama ulat beda benar bentuknya, betul apa enggak? Dan itu sebuah proses transformasi. Ini bukan cuma perubahan, ini bukan perubahan biasa, ini transformasi. Dan saya berharap saudara, kalau Anda berjalan bersama Tuhan, lima tahun ke depan, Anda lihat diri Anda nanti di lima tahun ke depan. Waktu Anda lihat yang sekarang, tidak sama. Halo? Ada amin saudara? Anda harus bisa melihat diri Anda di lima tahun yang akan datang. Kalau Anda enggak pernah lihat diri Anda di lima tahun yang enggak tahu, Anda akan datang. Anda akan terperangkap dengan keadaanmu. Anda akan terperangkap dengan situasimu. Anda harus melihat keadaanmu di depan, karena di depan Tuhan sedang menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Yang setuju boleh katakan amin. Siapa yang mau ngalamin transformasi? Semua orang mau. Tapi persoalannya mau enggak lewatin proses dua ups. Enggak semua orang mau lewatin dua ups. Enggak semua orang, alasannya banyak. Nanti saya akan memberikan kepada saudara, karena tadi pagi saya enggak sempat menjelaskan mengenai alasan kenapa orang tidak mau ups. Two ups ini enggak mau. Ya? Nah saudara mari kita lihat gambar berikut ini. Kalau Anda melihat gambar ini, Anda akan mengerti apa yang namanya two ups. Dan Anda akan mengerti apa yang terobosan dan transformasi. Are you ready? Oke. Tolong. Anda pernah lihat ini enggak? Siapa yang pernah lihat ini? Apa ini? Mesintik. Generasi sekarang enggak tahu mesintik. Mereka enggak pernah tahu mesintik. What is that? Tapi Anda mesti tahu lewat upgrade, lewat update yang terus-menerus konsisten dari waktu ke waktu. Maka dari sini muncul yang berikut ini. Mainframe. Semua orang arahnya ke mainframe. Ya atau enggak? Nah saudara ketika orang semua arahnya kepada mainframe, maka yang terjadi adalah perubahan dari hanya ketika biasa masuk dalam storing data. Dan waktu mainframe, saudara itu gede-gede banget saudara. Betul? Lalu apa yang dilanjutkan saudara setelah itu, kita akan melihat next berikutnya adalah yang namanya desktop. Anda tahu desktop? Di rumahmu masih ada desktop. Ya kan? Saudara ini desktop. Mulain lagi, saudara sudah mulai melihat. Mirip-mirip tapi beda. Setuju enggak? Mirip-mirip yang pertama tapi beda ya? Dari desktop terjadi apa? Laptop. Dari laptop berkembang jadi apa? Tablet. Mungkin nextnya adalah kapsul. Habis tablet, kapsul. Anda bisa melihat enggak? Antara perbedaan yang ini sama yang itu sudah beda jauh. It's totally better. Totally transformed. What is this? It's through update, through upgrade. Itu sebabnya ketika Anda update, ketika Anda upgrade, Anda akan melihat dirimu akan ada dalam situasi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau Anda mau melihat diri Anda lima tahun yang akan datang, jangan pasang fotomu yang sekarang di rumah. Karena fotomu yang sekarang adalah kondisimu yang sekarang dan yang lalu. Anda nangkep enggak sih? Kalau Anda punya foto di rumah, pasti fotomu yang sekarang sama yang lalu. Tapi Anda mesti punya foto yang lima tahun, sepuluh tahun ke depan. Gitu kan saudara? Anda harus cari fotografer yang bisa mengedit wajahmu. Yang bisa mengedit badanmu. Tiba-tiba six pack. Tiba-tiba badanmu kekar. Karena yang sekarang six months. Kalau nanti jadi six pack, sekarang ada one jumbo pack. Betul apa enggak? Nah saudara, ketika Anda bisa melihat itu, then you know you can see your life, you can see yourself di depan. Yang setuju katakan amin. Saudara, itu yang namanya mesintik. Coba kita lihat gambar berikutnya. Kalau Anda melihat ini, Anda tahu bahwa hidupmu Tuhan mau bawa, mengalami transformasi. Oke. Kok hilang? Anda pernah lihat ini? Apa ini? Piringan hitam. Masih ada di rumah. Siapa yang masih ada? Enggak ada piringan hitam. Mau cari piringan hitam udah susah. Paling ada piringmu, ada cat hitam. Betul? Tapi dari piringan hitam, berkembang. Berkembang menjadi apa ini? Kaset. Masih punya kaset? Saudara, ada seorang bapak di Amerika, kasih anaknya yang betul, cucunya saudara yang udah betul-betul lahir di millennial gini. Dikasih lihat kaset. Bapaknya masih punya kaset. Nih, ini papa, ini lu punya grandpa dulu, dengerin musik pakai ini. Dia lihat-lihat gimana dengernya grandpa. Caranya gimana? Dia bingung saudara. Dia pikir begini, enggak kedengeran. Ya enggak bisa. Kenapa mereka enggak pernah lewatin itu? Lalu ketika ada yang namanya kaset, apa yang muncul? Next. Apa ini? Walkman. Udah mulai beda enggak? Dulu anda hanya bisa dengar di rumah. Sekarang dengan walkman, anda bisa sambil jalan. Namanya walkman. The man who is walking. Betul enggak? Then you walk sambil dengar musik. Is that right? Lalu kemudian berkembang lagi menjadi apa? CD. Betul? Dapet CD. Bedanya piringan itu hitam, piringan ini mengkilap. Iya kan? Putih. Is that right? Now, setelah ini muncul lagi apa berikutnya? Kita lihat. This man. Pernah punya this man? Siapa yang punya this man? Masih punya? Saya masih punya. This man. Tapi saya udah enggak bisa pakai. Karena udah rusak. Tinggal dibuang. Betul? Tapi itu cuma hanya buat simpen, hanya untuk kenangan saja. Gitu. This man. Tapi dari this man apa yang muncul? Anda akan lihat yang namanya iPod. Pernah tahu iPod? Saya pernah dikasih satu alat sama teman saya. Pakai iPod yang kecil tuh, yang segi empat kecil. Pernah tahu enggak? Kecil. Itu dimasukkan, dia ada satu tempat. Terus tempat itu bisa didengar gini, di kuping. Dan bisa ditaruh di kepala gini. Dia nempel di kepala. Ternyata itu dipakai buat renang. Karena dia tahu saya suka renang. Jadi dia kasih saya iPod itu. Saya isilah. Kotbah. Musik. Saya taruh. Sambil saya berenang. Enak tuh. Jadi dengerin musik sambil berenang. Nah saking asiknya dengerin kotbah, sambil berenang bisa ngomong amen. Waktu amen saya lupa saya lagi berenang masuk air. You know that? That happens. Why? Karena ini iPod. Tapi dari iPod sekarang udah bergerak menjadi apa? Yang namanya smartphone. Anda bisa lihat gak ini sama itu bedanya jauh? Transform. Kalau dunia mengalami transformasi dan Tuhan memang mengajarkan saudara dan saya mengalami transformasi. Sudahkah Anda mengalami transformasi? Suruh upgrade and update. Halo? Betul? Coba kita lihat gambar berikutnya lagi. Saya kasih Anda tiga aja. Gambar supaya Anda bisa melihat terjadi transformasi dalam hidup saudara. Anda tahu ini apa? Telephone. Fixed line. Sampai hari ini masih ada sih. Betul? Terus abis gitu ada, pernah gak punya cellular phone seperti ini? Saya gak ada kerjasama Motorola. Pernah gak? Yang gede itu dulu awal-awal timpung anjing bisa kelengger anjingnya. Pernah punya itu? Nah ini cellular phone. Lalu abis dari cellular phone muncul lagi berikutnya yang namanya saudara voice over protocol. Lalu kemudian Skype. Next. Pernah? Dan sekarang yang namanya apa? Video kok. Anda bisa melihat dulu zaman saya kuliah, saudara saya harus cari coin. Kalau saya mau telepon dari Amerika ke Indonesia, saya harus cari yang namanya public phone. Telepon umum. Dan saya masukin coin. Zaman sekarang Anda cari telepon umum masih ada gak? Gak ada. Semua terjadi transformasi. Dunia mengalami perubahan, transformasi yang dasyat. Saya percaya Anda dan saya mengalami transformasi. Lewat apa? Upgrade and update. Siapa yang mau ngalami transformasi? Kalau Anda gak mau di update, kalau Anda gak mau di update, Anda sudah puas dengan keadaanmu. That's your choice. Oke. Gak bisa diapa-apain juga. Because that's your choice. Tapi yang saya yakini adalah Anda pasti tertinggal. Ketinggalan, tertinggal, dan bisa jadi ditinggalkan. Halo? Amin. Sebenarnya saya gak taruh di gambar. Saya ini penerbit. Punya penerbit buku-buku rohani. Dulu pakai film, kalau mau dicetak. Betul? Pakai film. Wah, kalau udah salah ketik, itu ganti film. Itu udah cumbersome. Udah repot deh. Lalu kemudian sekarang berubah. Dari situ masuk ke kalkir. Tau kalkir gak? Kertas kalkir yang dipakai untuk arsitek itu. Dipakai kalkir. Waktu tim saya bilang, Pak pakai kalkir sekarang. What? Kalkir. Kalkir kalau salah gampang ketik. Ulang aja, print murah kalkir. Masa sih? Iya pakai kalkir, bisa langsung bisa cetak. Oh ya? Yes. Waktu itu. Udah keren, Joe. Sekarang digital. Gak ada lagi gitu-gituan. Langsung aja kirim bahannya software digital langsung print. Wih, luar biasa, saudara. Nah, apa yang terjadi? Itu terjadi yang namanya upgrade dan update. Oleh karena itu, saya kasih tau saudara, yang namanya two ups akan membawa Anda masuk dalam penyesuaian dan perubahan. Coba bilang penyesuaian. Coba bilang perubahan. Jadi Anda kalau gak mau disesuaikan, Anda gak mau ngalamin perubahan bersama-sama dengan Tuhan, Anda gak akan pernah better and greater. Kita cuma bilang, saya mau greater and better, tapi Anda gak lewatin proses itu. Justru ketika Anda lewati proses itu, Anda baru ngerti, Anda baru tau bagaimana saudara bisa menjadi lebih baik dan lebih hebat. Amen. Saudara tau, yang namanya upgrade dan update, upgrade dan update. Tidak terjadi secara acak dan tiba-tiba. Oh tiba-tiba ketika saya doa puasa terjadi. Enggak. Enggak. Itu harus ada sebuah planning, ada harus sebuah suatu upaya bagian saudara untuk melakukan. Kalau enggak Anda akan tetap dalam kandisimu seperti itu. Makanya jangan heran banyak orang Kristen puluhan tahun tetap sama dulu sekarang dan selama-lamanya. Amen. Kenapa? Tidak ada prosesnya dua ups. Dan saya berharap Anda punya dua ups ini. Setuju? Nah tadi pagi saya sudah sharing dan saya rasa saya perlu sharing buat saudara. Saya sudah sharing banyak dengan para leader, para pastors di ICN di dalam pertemuan importation and coordination night. Sekarang waktunya saya rasa sudah waktunya cukup sekian lama. Saya tunggu untuk saya saksikan kepada Anda, sampaikan bukan saksikan apa yang Tuhan bicara ke saya. Ini terjadi ketika saya berdoa pagi bersama dengan para full time, hari selasa biasa doa ke pagi kita di gereja di lantai 4. Ketika lagi doa beberapa bulan yang lalu ketika Asian Games sedang terjadi. Ya, bulan apa ya waktu itu Asian Games? Agustus ya. Oke, di bulan-bulan itu. Dan saat itu waktu doa, doa pagi nih sama full time. Tiba-tiba saya dikasih lihat di dalam my spirit. Domino. Tahu domino gak? Kartu domino. Saya kaget. Ngapain Tuhan kasih saya lihat kartu ke domino? Apa saya disuruh main kartu lagi? Ya impossible toh. Betul gak? Setuju gak? Lalu saya lagi tanya, apa? Why? Domino. What is this? And tiba-tiba lagi doa lagi lanjut. Tuhan kasih saya sesuatu. Bridge. Permainan kartu bridge. Tahu. Disini ada yang jago main bridge, saya tahu. Mana Christy? Where are you? Gak datang. Saya pernah tanya, dia. Lalu Tuhan kasih tahu sama saya. Sekarang kan lagi ada Asian Games. Mana yang dipertandingkan di dalam perlombaan olahraga-olahraga yang selain ada. Domino atau bridge? Coba saya tanya, domino atau bridge? Gak pernah ya domino ya? Gak pernah. Nah kenapa saya mau berani sharing sama saudara? Karena begitu detail Tuhan kasih tahu saya. Tuhan, apa sih maksudnya domino sama bridge? Tuhan bilang gini. You gak mau percaya gak apa-apa. But this is what I believe. That's why I share to you. Domino tidak pernah dipertandingkan kata Tuhan. Betul? Domino yang ada dijudiin. Betul? Domino adalah permainan komunitas. Bridge adalah permainan internasional. Betul atau tidak? Domino permainannya komunitas. Dan karena permainan komunitas, yang main bisa tukang beca, buru, termasuk kita-kita juga bisa main. Karena permainan itu so simple, gak usah mikir, tinggal tempel-tempel aja. Kalau gak ada bilang pas, lewat. Betul gak? Pernah main domino gak sih? Coba yang pernah main. Coba, coba, coba. Oke, banyak orang-orang penuh pengakuan dosa. Haleluya. Tapi Anda sudah tinggalkan, saya tahu ya. Oke, that's okay. Gak pernah dipertandingkan, karena ini permainan komunitas. Mainannya sederhana. But in the bridge, kata Tuhan, you need strategy to play this. Ini permainannya, kelasnya sudah lain. Dan ini kelas internasional, dan ini dipertandingkan, dan ini menjadi olahraga, dan ini menjadi hadiah, dan ini mendapat perunggu, dan kalau ini permainannya Asian Games, itu ada nanti kalau yang menang, ada lagu Indonesia Raya. Betul atau gak? Gak pernah ada yang namanya domino. Lalu Tuhan ingatkan saya. Lalu saya tanya, then what? Tuhan bilang gini, I will bring you and your church from domino to bridge. You have to cross over to go to the bridge. Not in domino. Kalau Tuhan mau jelaskan, dia bisa pakai cara perumpamaan yang apa aja. Sehingga saya ngerti. Betul atau gak? Terus saya berkata, Tuhan, saya gak pernah main bridge. Gak bisa main bridge, bagaimana caranya bisa main bridge? Tuhan bilang begini, siapa yang melatih Daud untuk berperang? Engkau Tuhan. That's why I will teach you how to move there. Tapi ada beberapa hal ketika saya renungkan di rumah untuk bisa pindah ke sana, Anda harus melakukan upgrade dan update. Betul atau gak? Mental Anda harus dirubah, cara berpikir Anda harus dirubah, cara hidup saudara harus dirubah, dan seterusnya. Yes or no? Kalau Anda gak pernah mengalakkan update sama update, Anda cuma bilang, wow bridge hebat, dan Anda tetap di domino. Dan untuk itu saya mau mengajak saudara, supaya saudara bersama-sama dengan kita cross over to Jordan. Kita harus melewati Jordan untuk masuk kepada suatu tingkat yang jauh, lebih baik, better and greater, lewat apa? Two ups. Apa itu two ups-nya? Upgrade, update. Coba bilang sebelah surah, upgrade, update. Saya percaya saudara Tuhan mau bawa saudara ke level yang tidak biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Percaya gak Allah kita adalah yang luar biasa. Allah tidak mau Anda settle, puas dengan keadaanmu yang biasa-biasa. Tapi Tuhan mau saudara masuk kepada satu yang tidak biasa. Katakan amin. Sampai disini Anda jelas gak? Siapa yang mengerti dan jelas? Coba lambaikan tangan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hidup ini membuat Anda harus mengerti bahwa update dan update itu suatu hal yang perlu Anda lewati. Saya hanya mengulang sedikit aja yang tadi pagi, karena saya merasa ada suatu esensi tadi pagi yang saya ngomong. Dikit aja. Preview, kalau Anda mau dengar jelasan tadi pagi, Anda dengar lagi. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Angkat tangan. Coba-coba-coba lambaikan tangan. Kalau Anda mau tahu Anda diberkati Tuhan dan naik level sama Tuhan, Tuhan sering bawa Anda dalam proses. Justru di saat proses Anda dalam keadaan bingung, Tuhan itu selalu melihat hatimu. Pilihanmu itu kemana sih? Tuhan itu bisa lihat hatimu, bukan dalam kondisi enak, dalam kondisi susah. Dia mau tahu hatimu kemana condongmu. Kalau Anda kejar dunia, Anda bisa kehilangan Tuhan. Tapi kalau Anda kejar Tuhan, apa yang ada berkat Anda, sorry, kalau Anda kejar berkat, Anda bisa kehilangan Tuhan. Tapi kalau Anda kejar Tuhan, berkat ada di dalam Tuhan. Betul atau tidak? Tuhan mau lihat hatimu. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Emang dia ngomong itu lagi keadaan enak? Dia lagi keadaan dikejar-kejar musuh. Emang waktu dia berkata, di saat aku takut, aku percaya, itu lagi ngapain? Lagi kondisi dia lagi keadaan takut, tapi dia percaya. Dia pilih untuk percaya. Kalau Anda mau dengar kesaksian saya, Anda bisa dengar ibadah saya yang pertama. Ibadah pertama. Bagaimana di saat-saat, di saat-saat, I have to go through it, I have to make a choice. Dan pilihan itu adalah pilihan yang kepada Tuhan. Yang setuju katakan Amen. Sampai di sini jelas gak? Oke. Sekarang kita masuk, tadi pagi saya jelasin, mengapa harus melakukan dua ups. Saya sudah jelasin tadi pagi, saya gak akan ulang. Oke? Saya gak akan ulang. Kita akan masuk kepada berikutnya. Next. Alasan Tuhan tidak bersedia melakukan dua up. Ada banyak alasan orang tidak mau melakukan dua up. Tidak mau upgrade, tidak mau update, merasa cukup sekarang. Rohaninya cukup, ibadah cukup kok. Udah begini mau apa lagi? Saudara tahu gak ada yang lebih baik di depan saudara? Halo? Saudara tahu gak ada yang lebih baik di depan saudara? Tidak cukup untuk hadir di gereja, duduk pulang, tidak cukup. Tapi Anda harus tahu bahwa Tuhan menyediakan sesuatu, sebuah cara, sebuah jalan, untuk saudara bisa better in gereja. Lewat pelayanan, salah satunya. Betul? Saudara, coba bilang sebelah saudara, jangan cuman duduk dan pulang, coba bilang gitu. Jangan cuman itu. Oke, that is the beginning. Tapi jangan cuman itu. Amen. Hallelujah. Alasan orang tidak bersedia melakukan dua up, yang pertama adalah, dia gak percaya dia perlu dua up. They don't believe that I need this. Saya rasa bukan saya yang perlu, kayaknya yang perlu kamu deh. Bukan saya yang perlu. I don't think I need this. Anda pernah gak ketemu orang yang kayak gini? Ketika Anda kasih tahu dia, kamu perlu gini, dia bilang kayaknya bukan kamu, bukan saya yang kayaknya kamu yang perlu. Orang, saya tertarik kemarin ada suatu dokter, ketika kami ikutin tiga hari seminar, ya, kemarin ini luar biasa kita ikut tiga hari seminar, mengenai LGBTIQ, ini dasar sekali nih dokter nih. Satu statement dokter ini bilang begini, paling susah ngadepin orang, yang tidak pernah menganggap penyakitnya adalah penyakit. Anda ngerti gak? Dokter tuh paling pusing, kalau ngadepin orang yang dokter bilang sakit, dia bilang gak sakit itu. ketika dia merasa bahwa itu bukan sakit, dan itu tidak sakit, itu penyakit yang gak bisa disembuhin. Bener apa gak? Ngomongan dokter itu bener gak? Kalau dokter bilang kamu sakit, tapi kamu gak merasa itu sakit, dan Anda gak merasa itu sakit, pasti penyakit itu gak bisa disembuhin. Karena Anda gak merasa itu sakit. Anda gak pernah bisa progres, maju, kalau Anda gak merasa, kalau Anda perlu. maju. Jangankan saya ngomong sama saudara, Tuhan juga udah susah ngomong sama saudara, kalau udah begini. Karena Anda merasa, bahwa Anda gak perlu, orang lain yang perlu. That's the problem with us. Makanya kenapa, two updates tidak pernah terjadi. Alasan yang kedua, kenapa two updates tidak bisa terjadi, karena kita gak pernah tahu kekurangan kita, kita gak pernah kekurangan kita, kita gak pernah tahu kelemahan kita. Kenapa? Karena kita selalu gak pernah punya, ada orang di sekitar kita, yang memberitahu kita. You need your friends. Anda butuh teman, Anda butuh orang yang lebih senior, Anda butuh mentor, Anda punya father in the spirit, Anda mesti punya teman, dan memberitahu that is wrong. Bahwa ini kelemahanmu, ini kekuranganmu. Kalau Anda gak pernah dikasih tahu itu, Anda pikir, I'm okay. Sampai Anda kao. Pertamanya oke, terakhirnya kao. Do you get my point? Nangkep gak saudara? Makanya kenapa you need friends, Anda butuh teman, Anda butuh mentor, Anda butuh orang yang lebih senior, untuk memberitahu sama saudara. Kenapa Anda butuh orang tua? Karena orang tua sudah melewati, masa-masa yang Anda belum melewati. Betul apa gak sih? Saya kasih tahu saudara satu hal. Coba lihat, perhatikan baik-baik nasihat saya. Dengar ya. Social media, Google, tidak pernah bisa menggantikan nasihat orang tuamu. Dengar baik-baik ngomongan saya ya. Dengar baik-baik. Social media, Google, tidak pernah bisa menggantikan nasihat orang tuamu. Anda hanya bisa dapat informasi, Anda hanya bisa dapat data, but orang tuamu tahu apa yang menjadi masalahmu. Karena Google gak tahu masalahmu. Karena social media gak tahu masalahmu. Yang tahu masalahmu adalah your parents. Betul atau enggak? Saya punya anak tiga ya. Perhatikan baik-baik. Saya tahu mana dari anak saya, yang punya karakternya mirip saya. Coba yang punya anak, lambaikan tangan. Tahu enggak Anda karakter anakmu? Oh yang ini persis mamanya nih, kalau yang ini persis Gwen. Betul enggak? Dan Anda hanya bisa confront anak yang karakternya mirip you. Karena Anda tahu ini larinya bakal kemana. Karena gue dulu begitu. Betul enggak? Nah Google gak tahu ini. Social media gak tahu ini. Yang tahu ini, bapakmu dan mamamu. Eh, kayaknya anak-anak gak ngerti ya. Ngerti enggak? Lo iya dong. Dari anak ini saya tahu. Aha, yang ini nih. Udah persis kayak gue deh. Gue juga tahu deh kayak gini deh. Ini anak mesti diapain nih. Gue udah tahu cara mainnya. Karena gue dulu begitu. Ya atau enggak? Come on. Dan that's why you need parents. Dan itu sebabnya in the spiritual sense, dalam rohani, Anda butuh orang di atas saudara. Karena dia kenalin saudara. Waktu break. Kemarin seminar. Saya duduk dengan dokter. Pak dokter. Kita sebenarnya pernah undang dia untuk khotbah disini di lantai 4 waktu itu. Tapi belum terkenal sekarang. Sekarang udah terkenal banget kan. Jadi saya bilang, Pak dokter. Bagaimana kita bisa tahu kalau jemaat udah makin banyak. Bisa tahu kira-kira orang ini LGBT atau bukan. Bagaimana saya tahu? Anda mau enggak saya kasih tahu? Saudara sejak saya ikutin tiga hari itu. Ini fenomena ini. Saya enggak akan cerita dulu deh. Karena belum waktunya ya. Kita harus sit down. We have to know it. Jangan main-main saudara. Ini dahsyat ini. Yang begini. Satu dia bilang gini. Anda siap? Come on. Anda siap? Benar? You trace the digital footprint. Trace the digital footprint. You will know where to go. Ngerti enggak trace digital footprint? Jejak kaki digitalnya kemana? You trace. Then you know it. Oh dia jelasin begitu gamblang sama kita. Saudara tau. Anda. Kehidupan Anda. Bisa ketahuan dari apa? Spiritual footprint. You punya footprint jejak kaki spiritualmu. Ketauan ini larinya kemana. Siapa yang tahu? Those in the church. Mereka yang dalam gereja. Karena itu ketika Anda ada dalam gereja. Anda punya footprint spiritual ketauan. Mau lari kemana. Dan Anda pernah lari kemana. Dan Anda mau lari kemana. Betul atau enggak? Then that's why you need people like this. Supaya apa? Anda bisa upgrade. Anda bisa update. Yang setuju katakan amin. Saya cuma kasih tahu saudara. Tiga hari kemarin. It's blow up. It's blow my mind. Saya tahu LGBTIQ. Tapi saya enggak tahu separah itu. Semua dengan data. Jangan heran saudara. Keluarga pendeta baptis. Di dalam sebuah film. Anaknya. Homo. Itu diputar kemarin. Dimainkan oleh Nicole Kidman. Orang-orang seperti ini butuh terapi. Butuh kelepasan. Karena Tuhan tidak menciptakan mereka seperti itu. Tapi Tuhan menciptakan Adam and Eve. Bukan Adam and Steve. Dari situ saya kasih tahu saudara. Perlu ada orang yang kasih tahu kelemahan dan kekuranganmu. Kalau enggak you are in the dangerous zone. Yes or no? Bukan Google. Anda jangan pikir ya orang tua. Siapa sih gue lebih tahu dari Google. Come on. Anda bisa tahu Anda punya informasi. Tapi lu punya karakter. Lu punya gaya. Yang tahu itu orang tua tahu. Betul enggak? Coba saya tanya Pastor Lewi. Dari tiga anak. You tahu enggak mana yang mirip sama you? Tahu. Jangankan dia saya aja udah tahu. Jangankan dia saya aja tahu mana tiga anak yang mirip sama dia. Coba saya tanya sama Anda. Anda tahu enggak? Tahu. Tuhan aja tahu. Apalagi dia. So Anda harus tahu. Ketika Anda tahu. Oh ini modelnya kayak gue nih. Dan Anda harus tahu arahinnya kayak apa. Enggak bisa Google. Enggak bisa social media. Yang ketiga. Anda merasa sudah tua. Coba bilang tua. Apa urusannya? Coba bilang sebelah-sebelah. Apa urusannya? Saudara tahu enggak? Ada orang yang seorang bapak 73 tahun. Saudara. Anda lihat di Google. 73 tahun. Mulai menjadi perakawan. Hah? Pernah ngebayangin enggak orang 73 jadi perakawan? Come on. Anda bilang oh udah tua. Enggak ada. Itu alasan. Makanya saya enggak percaya saudara tua tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya tua bisa melakukan banyak hal. Walaupun mungkin beda caranya. Tapi Anda tetap bisa melakukan banyak hal. Lewat apa? Two ups. Upgrade and update. Masih mau? Upgrade and update. Kita lanjut. Bagaimana caranya Anda melakukan two ups? Bukan push up, tapi two ups. Siap? Bagian terakhir. Mau? Upgrade? Update? Are you ready? Pertama, sadar kalau itu penting. Kalau Anda enggak merasa update and upgrade penting, sesuatu yang Anda enggak rasa penting, Anda enggak akan perhatiin. Iya enggak? Betul enggak? Kalau Anda dapat dua undangan di jam yang sama, ulang tahun dua-duanya. Ya? Dua-duanya di jam yang sama dan jaraknya jauh satu sama lain. Anda akan milih apa enggak? Yang mana yang Anda pilih? Yang lebih penting. Choice you pasti yang lebih penting. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Anda merasa update ini sama update ini penting enggak buat saudara? Kalau Anda merasa enggak penting, ya wish, mau ngomong apa? Tapi kalau Anda rasa itu penting, that's the starting point. Bagi Anda yang merasa kesehatan enggak penting, yaudah, mau ngomong apa? Betul apa enggak? Bagi Anda yang merasa bahwa doa, penyembahan, baca alkitab di rumah enggak penting. Enggak perlu, yaudah, saya mau ngomong apa yang kayak begini? Yes or no? Oh ibadah boleh ada, boleh enggak, enggak terlalu penting buat saya. Yaudah, mau ngomong apa orang kalau ngomong kayak begini? Mau berbursa juga Anda ngomong orang ini enggak pernah mau dengar? Betul atau tidak? You have to make a choice. Mana yang penting buat saudara? Katakan amin. Penting enggak? Coba yang bilang penting, to up sih itu penting. Sepenting itu Anda akan lihat. Makanya saudara, kalau Anda sadar akan Tuhan, connect terus sama Tuhan, update itu datang. Sama kalau Anda punya gawai, connect terus dengan Anda punya wifi, connect terus dengan sumbernya, selalu terus-menerus pasti ditawarin untuk update. Betul enggak sama upgrade? Are you connecting to God? Sadar enggak sama Tuhan? Sadar enggak bahwa ini penting? Yang kedua, Anda ngerti enggak sih apa yang sedang terjadi? Anda tahu enggak apa yang sedang terjadi? Anda tahu enggak Tuhan sedang lakukan apa sih di generasi ini? Tuhan sedang move kemana sih? Anda tahu enggak? Kalau kita enggak pernah mau tahu, kita cuma hanya duduk manis di gereja, dengerin kotba, enggak pernah mau tahu kemana Tuhan bergerak, Anda enggak akan pernah bisa mau update. Saya percaya, sangat percaya nih, para pastors, para leaders, yang kemarin sempat tiga hari ikutin seminar, LGBTIQ, kita mulai terinformasi, kita mulai diberikan begitu jelas gamblang. Dan saya tahu, kita ngerti, bahwa ini saatnya sedang terjadi di dunia ini kayak gini. Berarti we have to be very, very concerned, kita harus betul-betul peduli, dan bagaimana gereja bergerak. Betul? Anda mesti ngerti apa yang sedang terjadi dalam dunia bisnis. Anda mesti tahu apa yang sedang terjadi dalam dunia teknologi. Anda harus tahu apa yang sedang terjadi. Everybody shaking everywhere. Goncangan di mana-mana. Nah kalau Anda enggak update sama Tuhan, Anda enggak upgrade, Anda sulit sudah. Amen. Coba saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau saya ngomong ini Anda percaya enggak? Indonesia tiap hari ada gempa. Hampir tiap hari ada gempa. You percaya enggak? Coba saya tanya, siapa yang percaya ngomongan saya? Hampir tiap hari ada gempa. Coba angkat tangan. Saya enggak bilang tiap hari, tapi hampir tiap hari ada gempa. Coba angkat tangan yang percaya. Siapa yang enggak percaya angkat tangan? Saya enggak ngomong sembarangan. Saya punya aplikasi yang namanya BMKG. Kalau enggak percaya Anda download itu. Apps BMKG. Baru Anda tahu. Dalam satu hari bisa ada dua gempa. Baru besok kosong, besoknya lagi gempa. Soalnya Anda tahu beberapa hari yang lalu terjadi gempa di Belitung. Anda enggak pernah tahu. Karena enggak dirasa di atas. Tapi itu sekep gempa terjadi. Almost every day terjadi. Kenapa? Karena saya download apps itu. Dan lewat apps itu dikasih tahu bahwa di depan cuaca seperti apa. Kamu lagi mau kemana? Anda bisa cek. Kenapa? We know sesuatu terjadi. Makanya you update, makanya you upgrade. Yang ketiga. Anda harus berani ambil risiko. Anda enggak akan pernah bisa update kalau Anda enggak mau ambil risiko. Enggak pernah bisa upgrade, Anda enggak pernah mau ambil risiko. Rasa takut, coba-coba, enggak berani coba. Anda akan membuat Anda akan terpaku. Tidak akan pernah upgrade, update. Hidup ini penuh dengan risiko. Betul apa enggak? Hidup ini penuh dengan risiko. Setiap kali ada masalah. Yes. But you need test. Keberanian untuk melangkah. Beberapa waktu kemarin, kalau enggak salah minggu lalu saya bilang, Anda bukan enggak punya iman. Kadang-kadang iman ada, tapi rasa takutmu membuat iman itu tidak bisa berfungsi. Itu yang mesti dikalahkan, rasa takutmu. Kalau Anda mengalahkan rasa takut Anda, imanmu berkembang. Betul atau enggak? Bagaimana Anda punya iman bisa berkembang? Imanmu berkembang bukan lagi ibadah begini doang. Tapi imanmu berkembang justru ketika you go through hell. Ketika engkau lewatin masalah itu tantangan, imanmu baru kelihatan. Daud punya iman sebesar apa, enggak kelihatan sampai dia menghadapi Goliath. Betul apa enggak? You never know. Haleluya. Katakan amin. Dan yang terakhir, yang keempat. Anda harus belajar dan mengembangkan diri. Coba bilang mengembangkan diri. Diri perlu dikembangkan, tapi bukan fisiknya. Kalau fisiknya dikembangkan, nomor baju bisa berubah terus. Tapi yang Anda harus kembangkan adalah yourself, diri Anda. Awalnya enggak gampang, saudara belajar sesuatu enggak gampang. Gini, coba bilang enggak gampang. Siapa yang mau jalan sama Tuhan? Coba angkat tangan. Tinggi-tinggi, jujur ya. Jangan asal angkat tangan, kalau enggak mau enggak usah angkat tangan. Mau jalan sama Tuhan? Anda pikir gampang. Kalau Anda bilang jalan sama Tuhan gampang, kasih tahu saya gimana caranya gampang. Selama saya hidup melayani Tuhan sampai hari ini, enggak gampang. Tapi Tuhan itu setia. Justru waktu Anda kepepet, kejepit, disitu Anda melejit. Karena Tuhan angkat saudara. Kalau enggak Paulus enggak ngomong begini, disaat aku lemah disitu aku kuat. Dia juga pernah ngalamin kelemahan. Bagi Anda yang tadi pagi ikut khotbah saya, Anda tahu saya bilang, jangan lihat sayang sekarang. Aduh kalau lihat pastor sekarang enak, eh lu enggak tahu pergumulan gue. Tapi I choose to move on with God. Makanya saya, saya lihat saudara. Maaf ya, jemaat boleh saya ngomong jujur kan? Saya mau ngomong jujur nih. Mau? Boleh enggak? From the father's heart, boleh. Kadang-kadang ya, dengar baik-baik nih, I'm serious nih. Saya enggak bercanda. Kadang-kadang, I have to let you go through the problem. Bukan saya enggak punya kasih. Saya kadang-kadang harus biarkan kamu lewatin proses itu. Go through it. Karena itu cara saya mendidik anak saya. Kalau dia enggak pernah lewatin kesulitan, dia enggak pernah tahu hidup ini enggak gampang. Kalau Anda semua serba mau gampang, Anda enggak pernah tahu hidup ini susah. Betul atau enggak? If you want everything, you get it. Everything, you get it. Everything, you get it. You enggak pernah tahu hidup ini susah. Hidup ini susah, bro. Coba yang setuju bilang hidup ini susah, angkat tangan. Karena Alkitab sudah bilang, dengan susah payah kau menerima rejekimu. Jadi enggak ada cara gampang, enggak ada. Soalnya enggak ada cara gampang. Semua harus lewatin, masa sulit. Makanya kenapa istri saya bisa kasih nasihat ke anak saya, si Sally, termasuk saya. Kalau gampangnya kan potong aja ya. Potong aja, jeger. Susah amat sih. Bukan saya anti, itu tidak. Tapi I want to know that, supaya dia tahu. Susahnya melahirkan. Tapi sekarang semua dimikir, semua kayaknya enggak perlu itu. No, no, no. Kecuali memang dokter sudah bilang kayaknya ini berbahaya dan segala macam. That's it, oke, Pak. Istri saya lah, waktu hamil anaknya yang kedua. Tahu anak kedua, siapa namanya? Mau ngetes doang nih, saudara. Siapa namanya? Tahu enggak? Umur tujuh bulan tuh, perut istri saya udah turun ke bawah. Udah gede, dia minta ampun. Kan, Anda tahu istri saya tidak sebesar saya? Gede banget. Tahu dokter bilang apa? Dok, ini kayaknya penuh sesar. Tidak, kata dok. Normal. Istri saya, bersama saya, kita hanya bergantung sama Tuhan. We are to go through. Sudah segala macam dicoba, baru ketahuan anak ini. Setelah dites segala macam, udah dites, kayaknya enggak bisa. Akhirnya enggak tahan juga. Dokter pagi hari ditelepon sama dok-suster bilang, dok kayaknya ini harus sesar. Dokter langsung datang, dia cek, yes ini mesti sesar. Baru sesar, kalau enggak, enggak. Makanya begitu sesar anak lahir, saya dipanggil. Mana bapaknya? Ini pak, saya, saya. Pak, dia bilang, ini anak lahirnya susah. Kalau anak ini lahir di Jepang, ini udah dicari orang nih. Kenapa pak? Pakai sumo. Emang kenapa 5,1 kilo lahir? Gila nih anak. Nah itu lain ceritanya. Itu yang namanya kalau bahasa Bali, ih gede amat. Saya kasih tahu saudara, segala sesuatu sulit, enggak ada yang gampang. Hidup ini enggak ada yang gampang. Jangan pernah Anda mau dibawa dan digiring dengan sosial media, everything become easy. Lewat kesulitan. Coba, Anda pernah ngejuice buah enggak? Siapa yang pernah ngejuice buah? Caranya pie. Kata orang Jawa. Pie caranya bro. Saya tuh tadi ketemu orang baru ya, di lantai 4. Dia pikir saya ini are. Karena dia orang Surabaya. Dia enggak percaya loh kalau saya ini orang Jakarta. Tidak, bapak punya logat ini are. Surabaya. Dia udah terpengaruh. Caranya gimana? Jus, coba yang ngejuice. Ibu-ibu, bapak-bapak, caranya gimana? Kok susah amat? Di-press. Enggak keluar kalau enggak di-press bro. Mau keluar enggak yang dari hidupmu? Enggak denger saya. Mau keluar enggak yang dalam hidupmu? Coba bilang, press. That's why Tuhan masukin Anda. Cross. Upgrade, update. Mengembangkan diri. Coba bilang mengembangkan diri. Ayo kita lihat yuk pengkotbah 10 ayat 10 sebagai ayat terakhir. Saya pikir ada malaikat yang sedang memainkan musik. Ini tanda-tanda akhir zaman ternyata. Are you ready? Kita baca sama-sama pengkotbah 10 ayat 10. Siap? Satu. Dua. Tiga. Jika besi menjadi tumpul, lalu tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah, mau berhasil? Enggak denger saya, mau berhasil? Yang Anda perlu bukan memperbesar tenagamu, upayamu, cara-caramu. Anda perlu, kenapa Anda memperbesar tenagamu? Karena tumpul gak pernah di. Kalau besi sudah tumpul, Anda gak asah, akibatnya tenagamu makin gede. Tenagamu makin gede. Itu bikin capek. Makanya kalau Anda udah capek begini, maunya cepat. Tapi kalau Anda tajam, Anda dapat hikmat, Anda akan mengembang. Saya percaya, dua ups terjadi dalam hidup saudara. Dan Anda akan lihat di depanmu apa? Better and greater. Siapa yang mau better and greater? Lewati proses, dua ups. Siapa yang menolak dua ups? Dia menolak kemajuan dari Tuhan. Dan dia cukup dengan status quo yang seperti sekarang. Pagi ini saya mau ajak saudara. Ayo, bangun hidup saudara. Cari Tuhan. Di momen seperti ini. Gak ada yang lain kecuali Tuhan yang Anda peruncang. Karena ketika engkau kejar Tuhan. Berkat ada di situ. Masa depan ada di situ. Kalau Anda gak percaya, baca Efesos 1. Nanti Anda akan lihat semua satu pasal. Itu semua bicara. Segala sesuatu ada di dalam dia. Berkat di dalam dia. Janji di dalam dia. Masa depan di dalam dia. Hidupmu ada di dalam dia. Ketika Anda kejar dia. Terbuka semua. Anda akan dapat. Mari kita datang kepada Tuhan.